Selamat malam, teman-teman ya, wabarakatuh. Hello everyone, kembangannya bersama saya, Ayy Nurul Ayy, dari Mahasiswa, Prodig, PBI, Selnasar 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang simple past tense, to be was atau were, dan macam-macam verb. Kita simak penjelasannya. Di sini, kita akan membahas tentang simple past tense. Kalian tahu nggak sih, apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimatensis yang digunakan untuk menyitakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau pula. Simple past tense itu dibagi menjadi dua, yaitu simple past tense verbal dan simple past tense nominal. Simple past tense verbal rumusnya adalah untuk yang positif, subject ditambah verb 2. Untuk yang negatif, rumusnya adalah subject ditambah did not ditambah verb 1. Untuk yang introgatif, rumusnya adalah did ditambah subject ditambah verb 1. Jangan lupa tanda tanya ya. Untuk yang nominal, rumusnya adalah untuk yang positif, subject ditambah to be was atau were ditambah noun atau adjective atau adverb. Untuk yang introgatif, rumusnya adalah to be was atau were ditambah not ditambah noun atau adjective atau adverb. Untuk yang introgatif, rumusnya adalah to be was atau were ditambah subject ditambah noun atau adjective atau adverb. Simple past tense memiliki time signal yang pertama itu yesterday, yang kedua last, bisa last week, last day, last month atau last year, yang ketiga itu ago, yang keempat itu this, bisa this morning, this Monday, this week, this month atau sebagainya. Contoh dari simple past tense verbal. My mom and I went to the zoo yesterday. Di sini kita menggunakan when, karena di situ rumusnya adalah menggunakan verb 2. Untuk yang negatif, my mom and I did not go to the zoo yesterday. Di sini when-nya itu kembali lagi ke kata kerja pertama, yaitu go. Untuk yang introgatif, did you and your mom go to the zoo yesterday? Untuk yang nominal, contohnya adalah he was happy because of me. Untuk yang negatif, he was not happy because of me. Untuk yang introgatif, was he happy because of me? Penggunaan was atau were. Was atau were ini digunakan pada simple past tense. Berikut adalah ketentuannya. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan nama tunggal. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, they, we, dan nama jamak. Perbedaan to be, perbedaan to be untuk simple present dan simple past tense. Contohnya adalah, John Law is on the bedroom. Itu adalah simple present tense. John Law was on the bedroom. Itu merupakan simple past tense. They are late. Itu merupakan simple present tense. They were late yesterday. Itu merupakan simple past tense. Macam-macam verb. Karena dalam simple past tense itu menggunakan verb 2, maka di sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang macam-macam verb. Verb itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu regular verb. Yang kedua itu irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan. Biasanya ditandai dengan penambahan i, di, di, atau ied di akhir kata kerja dasar. Contohnya adalah, cook menjadi cooked. Burrow menjadi borrowed. Contoh kalimatnya, I cook fried rice for breakfast. He borrowed my pen. Irregular verb atau kata kerja tak beraturan adalah, Bentuk kata kerja past tense pada irregular verb ini berubah dari kata kerja dasarnya. Tidak ada penambahan akhiran lagi. Contohnya, go menjadi when. Eat menjadi at. Contoh katanya adalah, Last month, I went to the zoo with my friends. I ate banana yesterday. Di sini ada beberapa exercise yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, Today the weather bla 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 nice. But yesterday it bla 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 very cold. Jawabannya, Untuk kalimat yang pertama, To be-nya adalah is. Dan untuk kalimat yang kedua, To be-nya adalah was. Kalimatnya menjadi, Today the weather is nice. But yesterday it was very cold. Yang kedua, I bla 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 hungry. Can I have something to eat? To be-nya adalah am. Kalimatnya menjadi, I am hungry. Can I have something to eat? Yang ketiga, I feel fine this morning. But I bla 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 very tired last night. To be-nya adalah was. Kalimatnya menjadi, I feel fine this morning. But I was very tired last night. Yang keempat, Where bla 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 you at 11 o'clock last three day morning. Jawabannya adalah were. Kalimatnya menjadi, Where were you at 11 o'clock last three day morning? Yang kelima, Don't buy those shoes. They bla 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 very expensive. To be-nya adalah are. Kalimatnya menjadi, Don't buy those shoes. They are very expensive. Yang keenam, I like your new jacket. Bla 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 bla. It expensive. To be-nya adalah is. Kalimatnya menjadi, I like your new jacket. Is it expensive? Yang ketujuh, This time last year, I bla 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 in Paris. Jawabannya adalah M. Kalimatnya menjadi, This time last year, I am in Paris. Yang kedelapan, Where bla 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 Sam and Joe, I don't know. They bla 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 here a few minutes ago. Jawaban untuk kalimat yang pertama adalah are, dan kalimat yang kedua adalah were. Kalimatnya menjadi, Where are some angels? I don't know. They were here a few minutes ago. Berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah ulasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.